selamat menikmati oke anak-anak and our topic today is cardinal and ordinal number apa itu cardinal number dan apa itu ordinal number silahkan simak penjelasan miss dita berikut ini yang pertama adalah cardinal number cardinal number adalah angka yang digunakan untuk menyatakan jumlah dari objek yang dibicarakan nah misalnya one book two books satu buku dua buku one bag two bags satu tas, dua tas yang berikut adalah ordinal number ordinal number adalah angka yang digunakan untuk menyatakan suatu urutan atau tahapan misalnya first child anak pertama second child anak kedua nah perhatikan penjelasan berikut cardinal number one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten nah itu adalah cardinal number kemudian untuk ordinal number ada one menjadi first two menjadi second three menjadi third khusus untuk satu, dua, dan tiga itu penulisannya berubah kemudian four menjadi fourth five menjadi fifth dan seterusnya untuk penulisan ordinal number yang berubah adalah satu, dua, dan tiga nah untuk berikutnya hanya menambahkan TH di belakang oke untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan contoh berikut kita tentukan cardinal dan ordinal number untuk nomor satu aku mempunyai dua tas I have two bags ya jelas-jelas disitu bahwa dia menunjukkan jumlah jumlah dari dua buah tas sama dengan nomor tiga ayah aku membeli satu televisi menunjukkan jumlah televisi kemudian nomor lima juga ada tujuh hari dalam seminggu there are seven days in a week berarti dia menunjukkan jumlah jumlah hari dalam satu minggu kemudian kita perhatikan nomor dua I am the first child aku adalah anak pertama menunjukkan bahwa itu adalah urutan dia berada di urutan pertama anak pertama kemudian number four my class is on the second floor kelasku ada di lantai dua kemudian nomor enam kami sekarang kelas empat we are in fourth grade now kami sekarang berada di kelas empat mereka ada di tingkatan empat kelas empat jadi nomor dua nomor empat dan nomor enam adalah ordinal number sedangkan nomor satu nomor tiga dan nomor lima itu termasuk dalam cardinal number nah kira-kira seperti itu nah sebagai latihan atau tugas di rumah silakan kerjakan latihan berikut ya circle for the best answer lingkari jawaban yang tepat nomor satu sampai nomor lima baik anak-anak untuk materi kita pada hari ini sampai disini sampai pertemu minggu depan bye 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 selamat menikmati